Saya hari ini sangat berbahagia, saya pernah datang ke sini dulu, jalannya masih jelek ya, sekarang jalannya sudah bagus Alhamdulillah Dan saya selepas saya jadi wakil presiden, Alhamdulillah saya bisa lebih mudah pergi kemana-mana, kemarin saya harus dikawal terus oleh ratusan pengawal, jadi susah saya, kalau sekarang kan sudah tidak jadi, jadi pengawalannya hanya beberapa orang Sehingga saya bisa bertemu kemana-mana, bisa kumpul, bisa hadir bersama-sama dengan para kiai, para hadirin pada masyarakat Alhamdulillah, saya bilang ya mudah-mudahan saya orang Banten, mudah-mudahan nanti sesudah saya ada orang Banten yang jadi wakil presiden, bahkan jadi presiden perlu ya, insyaAllah Tapi saya merasa seperti saya kembali setelah melepaskan tugas dari presiden, kembali ke habitat saya, ke lingkungan saya, ke para kiai, para asatis Dan saya ingin kembali dalam rangka hari ini untuk pertama kali saya sudah jadi wakil presiden, berkumpul dengan para kiai semua itu Jadi pertama kali ini saya, kemarin-kemarin belum, hari ini mulai, dan insyaAllah akan seterusnya saya akan bertemu kemana-mana Dalam rangka haol, almarhumin, para ulama, para pendiri, pesantren Saya mengajak kita semua, ingin mengembalikan peran sentral para kiai Saya menyebutnya sentralitas kiai Kenapa? Karena sentralitas kiai sudah mulai kurang Dulu semua apa-apa itu kepada kiai Mau dagang juga datang ke kiai, betul Mau nikah datang ke kiai Mau usaha datang ke kiai Mengambil langkah-langkah apa, kristu kiai Sekarang kiai cuma tukang doa saja Doa itu penting, bukan tidak penting Tapi kiai bukan hanya bisa membaca doa Tapi juga menentukan dalam banyak hal Itu sebagai marja'iyatul ummah Ya, tempat rujukannya umat Ini sudah mulai kurang Dulu, yang menggerakkan misalnya geger celegon Itu kiai, betul Hadar itu Syekh Asim As'ari Ketika Belanda mau datang Memenjajah kembali Pada waktu itu tentara belum terkonsolidasi Polisi belum terkonsolidasi Belanda mau datang Yang tampil siapa? Hadar itu Syekh Asim As'ari Membuat fatwa Jihad pada panggal 22 Oktober Untuk melawan Belanda Berjihad melawan penjajah Adalah Fardu Ain Dan itu yang menggerakkan masyarakat Terjadinya perang 10 November Menginspirasi perang 10 November Adalah fatwa jihadnya Hadar itu Syekh Asim As'ari Kalau tidak Kita belum tahu ketiga itu Suasana seperti apa Ini peran sentra Kiai pada waktu itu Ketika negara goncang Pada zaman Bung Karno dulu Beliau tidak diakui sebagai presidek Karena beliau tidak dipilih oleh rakyat Dianggap Bung Karno tidak sah Menjadi presiden Mulamar sah Kalau presiden tidak sah Menteri Agama tidak sah Menteri Agama tidak sah Naib Kepala Kaua tidak sah Kalau Kepala Kaua tidak sah Menikahkan orang Tidak sah Wah ini kawat ini Gawat ini Nanti pengadilan agama tidak sah Memutuskan cerai Tidak sah Wah tidak ada yang sah semua Oleh karena itu Ulama bilang Bung Karno harus sah Semuanya sah Bagaimana caranya Diberi kekuasaan oleh para-para-para Tawliyah namanya Diangkatlah Bung Karno Menjadi Namanya itu Waliyul Amri Daruri Bishauqah Nah itu Itu Kiyai itu pintarnya begitu Jadi supaya sah Ditauliah Namanya Diangkat oleh para-para kiyai Namanya Waliyul Amri Waliyul Amri sudah Usah Bisa membuat apa saja Cuman kan Waliyul Amri tidak memenuhi syarat Bung Karno Takwanya pulanglah Itu kira-kira begitu Nah sudah Kasih membel-embel Daruri Darurat Kalau darurat Ya dikurang-kurang Sedikit Ya disahkan Namanya Waliyul Amri Daruri Itu dalam Fakih begitu Kalau tidak ada Dalam keadaan Darurat Bilhaja Bishauqah Dalam Fakih adanya Zushauqatin Zushauqatin itu Punya kekuasaan Bung Karno sebenarnya Tidak Yang punya kekuasaan Tentara Tapi tentara Mendukung Bung Karno Maka itu kalimatnya Dirubah oleh para ulama Dari Dushauqatin Tapi dengan Bishauqah Artinya ditopang oleh kekuasaan Akhirnya Bung Karno Jadi presiden sah Menteri agamanya Sah KUA-nya sah Kawinnya sah Kalau tidak Tidak ada yang sah Semua Itu namanya Makharij Fikhiya Menjadi Makharij Wataniya Ya Solusi Fakti Menjadi Solusi Kenegaraan Dan kebangsaan Ini peran Sentral Ulama Terus Berjalan Belakangan Mulai kurang Mulai kurang Mulai Ulama Tidak punya peran Ini harus dikembalikan Harus kita berikan Sentralitas Kiai Peran sentral Ada beberapa hal Yang mesti Kita betulkan Pertama Antara Kiai Kurang Ada Salin terhubung Kurang Ittison Masing-masing Sekarang Kiai sendiri-sendiri Fardi Fardi Betul Sendiri-sendiri Masing-masing Tidak terhubung Satu sama lain Syekh Nawawi Al-Bantani Ketika Menafsiri Ini Sudah Pasti baca Tafsirnya Kan Kamu Jangan Seperti orang-orang Yang Yahudi Tafaraku Berpisah-pisah Waktalafu Dan Ikhtilaf Syekh Nawawi Mengatakan Tafaraku Bil'udu Berpisah Dengan Bermusuan Waktalafu Fiddin Berpisah-pisah Dalam Agama Yang kedua ini Yang lebih penting Atau Tafaraku Bil'abdad Atau Mereka Berpisah Badan Masing-masing Pendeta-pendeta Yahudi itu Jadi Ro'is Di Negaranya Masing-masing Ini Hubungannya Internasional Ra'isan Fi Baladi Jadi Masing-masing Jadi Ra'is Enggak Terhubung Tidak ada Ittisal Bain Tidak ada Subwaktalafu Kemudian Mereka Berpisah Masing-masing Dari Mereka Dia Mengaku Dia Yang Benar Dan Temannya Yang Lain Yang Di Negara Lain Batil Masing-masing Ngaku Hak Yang Lain Batil Ra'isan Fi Baladin Gak Ada Keterhubungan Antara Satu Ulama Yang Ulama Yang Lain Kemudian Syekhnawi Mengutip Pendapatnya Al-Imam Fakhrul Razi Sahabu Tafsiril Kabir Mengatakan Tahun Berapa Baru Beratusan Zaman itu Sudah Mulai Ra'isan Fi Baladin Sekarang Banyak 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 Di antara Ulama Itu Bukan Ra'is Di Balad Tapi Di Kampung Kampung Di Kabupaten Kabupaten Di Kejamatan Kejamatan Sendiri Sendiri Tidak Terhubung Tidak Mutasim Bain Allah Ulama Tidak Ada Bahasa Kerennya Itu Tidak Ada Konektivitas Antara Ulama Masing-masing Mengambil Pendapatnya Sendiri Berijtihad Sendiri Mengambil Sikap Sendiri Gairah Mutasik Bain Ulama Nah Ini Sampai-sampai Imam Fakir Razi Nas'al Allah Al-Affa War-Rahmata Mohon Ampun Dan Mohon Rahmat Fada Allah Oleh Kenda Itu Konektiviti Ulama Ittisal Ulama Ittisal Al-Qiyai Bain Al-Qiyai Ini harus Kita Rajut Kembali Kita Konekt Kembali Kita Sambung Kembali Jangan Masing-masing Sendiri Sendiri Nanti Tersesat Sendiri Sendiri Itu Kalau Kita Lihat Tafsir Dari Sheikh Nawawi Saja Sudah Mengingatkan Kepada Kita Untuk Angun Bagaimana Kita Bisa Mengambil Peran Kiyai Menjadi Sentral Tersambung Saja Tidak Satu Sama Lain Tidak Ada Konektiviti Tidak Ada Konektivitas Ini Yang Pertama Saya Kira Ini Harus Dibangun Lagi Ini Kita Jahit Lagi Ulama Ulama Jangan Sendiri Sendiri Nanti Banyak Macan Ditekam Macan Sendiri Sendiri Harus Ada Ketersambungan Konektivitis Antara Kita Masing-masing Ini Yang Pertama Yang Kedua Yang Harus Dibangun Itu Sumudul Giyai Sumud Ketangguhan Harus Tangguh Giyai Jangan Tidak Tangguh Jangan Goyah Resiliensi Giyai Harus Memiliki Sumud Resiliensi Ketangguhan Kalau Tangguh Tangguh Ini Bahaya Tidak 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 Menjadi Sentral Lagi Tidak Tangguh Saya Teringat Tafsir Ibnu Khatir Ketika Mengat Menafsiri Ketangguh Ibnu Ketangguh Wah Adih Ayat Al-Karima Aslud Sebagai Pokok Fi Ta'asi Bi Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Sallam Fi Akwalihi Wa Af'alihi Wa Ahwalihi Ayat Ini Merupakan Tonggak Untuk Kita Berta'asi Arti Ikuti Apa Yang Dilakukan Al-Rusul Allah Ucapannya Pekerjaannya Halnya Segala Halnya Wah Ihada Ini kata Imam Ibnu Khatir Amaran Nasah Bita'asi Bin Nabi Memerintahkan Supaya Mengikuti Nabi Yauman Ahzah Karena Ini Ayat Ini Turunnya Turun Perang Ahzah Perang Ahzah Itu Perang Dimana Kufar Qures Membangun Koalisi Besar Yang Ditukung Oleh Berbagai Kelompok Menyerang Nabi Orang Yahudi Bani Quraidah Ikut Nyebrang Orang Munafiq Lari Banyak Orang Islam Yang Goyah Karena Diserang Dari Segala Penjuru Surat Al-Ahzah Jadi Itu Ketika Itu Ayat Ini Turun Untuk Mengikuti Nabi Dalam Rafi Sabri Wa Musabarat Wa Murabat Wa Mujahad Dan Wa Munazar Anillahi Ta'ala Untuk Sabarnya Sikapnya Perjuangannya Jadi Ayat Rasulullah Itu Supaya Kita Meniru Rasulullah Kesabarannya Ketangguhannya Di Dalam Menghadapi Perang Ahzah Itu Walihada Kata Imam Ibn Kathir Kala Allah Ta'ala Lilazina Taqallaku Watadajjal Watazalzal Watarabu Fi Amrihim Yawmal Ahzab Karena Itu Allah Berfirman Bagi Orang Yang Raku Yang Bingung Yang Gundah Pada Orang Ahzab Lakatkan Lakum Fi Rasulullah Sallallahu Jangan Raku Jangan Itu Itu Tiru Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Supaya Tidak Terjadi Saya Bilang Tadi Jangan Ketidak Tangguhannya Lihat Gimana Rasulullah Tangguhnya Kemudian Allah Mengatakan Orang Orang Walladzina Yuminuna Adama Wa Adan Allah War Rasuluh Was Sadaq Allahu War Rasuluh Ini Janji Allah Subhanahu Wata'ala Yang Dijanjikan Itu Jadi Bagaimana Ayat Itu Ayat Lakatkan Lakum Fi Rasulullah Itu Supaya Kita Menjadi Takuh Minal Mimin Narijalun Sadak Ma Ahadu Alayhi Di antara Mumin Ada Orang Orang Yang Mereka Tetap Berpegang Sadak Alama Ahadu Alayhi Janji Mereka Sejak Awal Janji Sejak Mondok Sejak Jadi Santri Itu Enggak Rubah Rubah Dia Sadak Ma Ahadu Allah Alayhi Wamin Hum Man Qadha Nahbah Di antara Ada yang Sudah Lewat Sudah Beliau Beliau Ini Almarhumi Qadha Nahbah Mereka Ma Ahadu Allah Sadak Ma Ahadu Allah Wama Baddalu Tabidillah Tidak Mengubah Wama Baddalu Aywa Magh Ahdahu Tidak Mengubah Janjinya Wala Nakaduhu Tidak Tidak Mengkhianati Janjinya Semuanya Tetap Ini Yang Saya Maksud Supaya Para Ulama Para Qiyai Itu Tetap Istiqamah Alama Ahadu Alayhi Maka Dikembalikanlah Sumudul Alam Ketangguhan Sumudul Qiyai Ini Yang Saya Maksud Mengembalikan Peran Sentral Qiyai Kalau Tidak 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 Yang Ketiga Ini Penting Apa Itu Membangun Kembali Gerakan Politik Qiyai Al-Harakah Asia Siyah Al-Qiyai Kenapa Karena Sekarang Sudah Mulai Lemah Kalau Dulu Peran Politik Begitu Hebatnya Menentukan Memberi Arah Sekarang Tidak Kalau Saya Boleh Membuat Ibarat Laqad Do'afat Al-Harakah Asia Asia Al-Qiyai Balqadat Tamutu Fihad Al-Ayam Akhir Telah Melemah Gerakan Perpulitikan Qiyai Fil'alam Asia Al-Indonesi Di dalam Situasi Perpulitikan Indonesia Balqadat Tamutu Fihad Al-Ayam Akhir Bahkan Hampir Mati Pada Akhir Akhir Ini Hampir Mati Tidak Ada Kenapa Karena Sudah Hilang Al-Wa'yus Siasi Kesadaran Politik Qiyai Sudah Ada Laqad Zala Al-Wa'lus Siasi An-Aksaril Qiyai Telah Hilang Kesadaran Politik Dari Kebanyakan Qiyai Tidak Ada Kesadaran Politiknya Sudah Tidak Ada Karena Menganggap Bukan Urusan Qiyai Politik Bukan Urusan Qiyai Qiyai Itu Urusannya Ngaji Da'wah Itu Urusan Politik Bukan Urusan Qiyai Politik Aturan Keputukan Politik Jadi Kalau Itu Bukan Urusan Qiyai Yang Menentukan Undang Menentukan Aturan Menentukan Calon Presiden Wakil Presiden Dan Semuanya Bukan Urusannya Qiyai La Lakan Lakazana Al Wa'yus Siasi An Akhir Ulama Telah Hilanglah Kesadaran Perasaan Politik Dari Karangan Ulama Jadi Ini Hilang Perannya Itu Padahal Budidik Bagian Daripada Perjuangan Yang Untuk Kita Memberikan Arah Bangsa Dan Negara Ini Saya Menyebutnya Sebagai Jihad Islahi Perjuangan Perbaikan Jihad Itu Ada Dua Menurut Saya Satu Namanya Jihad Qitali Jihad Perang Kedua Jihad Islahi Jihad Perbaikan Jihad Qitali Itu Jihad Untuk Mempertahankan Nabi Perang Jihad Itu Mempertahankan Karena Diserang Karena Diusir Boleh Kita Kalau Kita Diserang Diusir Kita Nyerah Memerangi Mereka Diva'i Namanya Untuk Mempertahankan Itu Jihad Kitali Yang Dilakukan Oleh Nabi Fatwa Jihad Hadratus Syihas Mas'ari Itu Jihad Kitali Untuk Perang Melawan Penjajahan Kalau Tidak Ada Fatwa Itu Kita Tidak Tahu Nasib Kita Itu Jihad Kitali Geger Celle Itu Kitali Itu Perang Melawan Melanda Betul Itu Jihad Kitali Jihad Islahi Adalah Jihad Yang Sifatnya Perbaikan Jihad Ini Yang Seterus Menerus Yang Bahasa Sekarang Berkelanjutan Jihad Yang Sistanable Terus Berkelanjutan Islahi Dan Itu Khatwa Nabawiyah Langkah Para Nabi Seperti Dikatakan Oleh Nabi Ibrahim Al-Islam In Uridu Illal Islah In Uridu Illal Islah Mas Tata'tu Saya Tidak Mengendaki Kecuali Al-Islah Perbaikan Mas Tata'tu Jadi Itu Khatwa Nabawiyah Islahi Itu Adun Nafas Itu Jihad Islahi Namanya Ya Jihad Nafas Itu Jihad Malah Disebut Al-Jihad Al-Akbar Jihad Besar Katanya Itu Pulang dari Perang Fisik Itu Perang Kecil Kemudian Perang Besar Yaitu Memerangi Hawa Nafsu Jihad Nafsu Jihad Apa Lagi Jihad Islahi Jihad Da'wah Jihad 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 Ayat 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 Makkiah Maka itu Jihadnya Bukan Kitali Tapi Jihad Jihad Da'wah Jihad Di sini Kemudian Jihad apa Jihad Tarbawi Pendidikan Itu Jihad Karena Allah Subhanahu Yang Ngatakan Tidaknya Tidak semua Diyun Firu Kafah Katanya Tidaknya Jangan Semua Pergi berjihad Kital Perang Jangan Semua Naf 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 Tapi Allah Mengatakan Falaw Naf 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 menyiapkan orang yang faham agama itu menjadi sesuatu perjuangan kalau tidak, siapa yang gantinya? para ulama padahal ulama tidak semuanya akan hidup terus beliau-beliau yang kita hauli ini sudah tidak ada dipanggil ganti anaknya, ganti lagi anaknya jadi bagaimana menregenerasi karena Rasulullah mengatakan Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia tapi Allah mengambil ilmu dengan mengambil ulamanya jadi kalau ulamanya diambil ilmunya diambil kalau kiai meninggal rumahnya dibawa atau tidak? tidak, istrinya? tidak, lalu dibawa? tidak ada yang mau jadi istri kiai sebab nanti dibawa sawahnya? ditinggal kebunnya? ditinggal ilmunya? dibawa ilmunya tidak ditinggal nah, dibawa ilmunya kalau sampai tidak ada orang alim maka orang akan mengambil ilmunya orang yang bodoh-bodoh juhal-juhal karena tidak ada kiai baru tidak ada ustad baru tidak ada tidak ada santri tidak ada kalau ditanya kalau ditanya memberi fatwa tanpa ilmu fadallu wa'adallu mereka sesat dan menyesatkan dia jadi pemimpin ditanya fatwa ini kalau tentu itu tidak pernah nyantri ya kan? jawabannya mengawur semua itu nah, disinilah maka itu jihad terbawi dalam iqdadul mutafakihin menyiapkan orang yang faham agama itu menjadi penting nah, yang keempat menurut saya jihad siasi ijihadun islahiyun siasiun jihad islahi yang sifatnya politik dengan melalui politik itu kita bisa memberikan pandangan-pandangan arahan-arahan melalui institusi politik dan melalui keputusan-keputusan politik jihadun siasiun islahiyun tapi ulama bukan untuk kepentingan ulama ya politiknya tapi untuk limoslahatil jemi untuk kemuslahatan seluruhnya semuanya adalah rahmatan lil alami untuk rahmatan seluruh alam bukan-bukan untuk semua untuk orang islam saja bukan-bukan untuk semua limoslahatil jemi untuk semuanya karena semangatnya adalah semangat rahmatan lil alami nah ini hal-hal yang saya ceritakan tadi konektivitas silah lainal ulama lainal kiai kemudian sumut ketangguhan kiai kemudian peran politik kiai di dalam rangka memberikan bimbingan dan kepada masyarakat ini antinya akan bisa memberikan kembali peran sentral kiai sentralitas kiai di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara oleh karena itu mari kita istilahnya itu kembali kita bangun gerakan politik kiai semangat daripada rasa cuur atau al-wahyu asyiasi kita bangun dan kemudian kita harapkan nantinya peran kiai akan kembali seperti yang dulu diperkankan para salafun usalih ulama-ulama kita dulu yang begitu besar perannya dalam membimbing umat tidak saja dalam soal-soal keakmaan tapi juga soal kemesyarakatan soal kebangsaan soal kenegaraan karena tujuan syariat besar itu yaitu maqasidi syari'al kubra tugas ulama itu adalah muhafazati maqasidi amma atau ma'akas kubra li syari'at il islamiyah yaitu menjaga tujuan besar syari'at islam ini tugas kita muhafazah apa saja segera ulama sudah hafal yaitu menjaga agama betul nafas menjaga jiwa menjaga 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 keturunan menjaga harta dan ulama mutakhiri menambah satu hifzuh lagi di musir di mana itu apa itu hifzul watad menjaga tanah air jadi yang tadinya dulu 5 sekarang menjadi 6 jadi hifzuh itu maqasidi amma syari'at islamiyah itu menjadi 6 disanting hifzuh hifzuh yang 5 tambah hifzul watad menjaga tanah air seperti fatwa jihadnya hadratus syekh itu hifzul watad menjaga tanah air daripada penjajahan sebab dengan terjaganya tanah air dari gangguan gangguan dari penjajah maka 5 hifzuh yang lain akan menjadi terjaga kalau watadnya sudah tidak ada tidak dipuasai oleh orang-orang yang betul maka hifzuh dinnya akan tidak terjaga hifzuh nafasnya tidak terjaga orang akan mudah dianyaya ditulimi dibunuh hifzuh akalnya juga akalnya tidak sehat lagi padahal akal sehat itu paling penting dalam agama itu akal sehat itu paling penting ini harus dijaga di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa orang yang punya ilmu dengan tidak punya ilmu sama apa tidak tidak orang punya ilmu lebih tinggi derajatnya Allah memberikan orang beriman dan punya ilmu derajat yang tinggi jadi orang yang punya ilmu itu tidak sama dengan orang tidak punya ilmu karena itu harus diberi ilmu tetapi itu tidak cukup karena itu Allah mengatakan yang bisa mengambil ibarat bukan hanya orang yang punya ilmu yang bisa mengambil perajaran itu adalah yang ulul albab ulul albab itu siapa Mufasirun mengatakan yaitu orang yang punya akal yang khalis yang bersih yang sehat Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutnya daul okul safiyah safiyah itu bersih jadi kalau Al-Tafsir yang lain menyebutnya khalisah Syekh Nawawi Al-Bantani as-safiyah safiyah jadi bukan sekedar punya ilmu tapi yang punya hati yang sehat dan punya ilmu pun ilmu bisa saja tidak berguna betul ilmu itu bisa tidak berguna kalau hatinya tidak khalisah tidak safiyah jadi aklun safiyah wa aklun khalis itu betul saya kira para kiai ingat Allah memperingatkan kepada kita dalam Al-Quran wa tulu'alayhim naba'alladhi aatainahu min ayatina fan salakha minha wa tulu'alayhim bacakan kepada mereka Muhammad naba'alladhi aatainahu min ayatina orang yang saya beri ayat-ayat jadi punya ilmu dia fan salakha minha tapi dia melepaskan diri dari ayat itu punya ilmu ilmunya dilepaskan fa'adba'ahu syaitan maka diikuti oleh syaitan fa'kana minal gawin maka dia menjadi orang yang sesuai punya ilmu tapi insalakha minha dia insilah melepaskan diri dari ilmu yang dia pakai itu apa kata Allah walau syikna larafa'nahu kalau saya mau kata Allah saya bisa angkat dia walau syikna hu akhlada ilal ardi tetapi dia lebih memilih mengekalkan dirinya di bumi artinya dia tidak mau tapi dia lebih memilih urusan bumi urusan bumi itu urusan jasad turabi urusan kepentingan perutnya lebih penting syikna wabi al-bantani mengatakan dia lebih suka dunia ayatnya dilepas tapi dia lebih suka dunia dan mengikuti hawanya yang rendah nah ini hati-hati jadi jangan merasa kita punya ilmu aman tidak aman belum aman dan seterusnya artinya ayat ini memberikan kepada kita sinyal dari Allah hati-hati ashabul ilim itu juga artinya harus menjadi orang yang zawul zawul uqolim khalisa atau zawul uqolim safiyah atau yang dalam Al-Quran disebut harus menjadi orang yang ulul al- innama yatedakkaru ulul al-bab hatinya sekalian saya kira hawul ini menjadi begitu penting buat saya buat kita semua untuk kita membangun kembali yang saya sebut tadi sentralitas kiai sentralitas ulama di dalam kita membangun masyarakat bangsa dan negara mudah-mudahan uswah hasanah dari uswah hasanah dari para ulama-ulama kita as-salafun as-salafun as-salihun itu jadi pedoman buat kita dan saya alhamdulillah selepas dari presiden saya ingin kembali bersama kiai-kiai dan kita membangun kembali peran-peran kiai supaya lebih sentralistik nantinya ke depan sehingga bisa memberikan arahan memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat supaya kita kembali kepada ikhtina siratan mustaqil siratan ladina an'amda alaihim iaitu jalan orang-orang yang diberikan ni'mat oleh Allah minan nabiyyin was sitiqin was syuhada was salih bukan mengikuti gairil maktubi alaihim bukan jalan-jalan al-maktubi yang dimurgahi oleh Allah bukan siratan talih iaitu orang-orang yang sesat minal fussati wal gufari dari orang-orang yang fasid orang-orang kafir yang tidak membawa kepada asiratul mustaqil saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada hadirin sekalian para kiai para ulama semoga kita diberikan bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih terima kasih terima kasih